Karena harta niku sesuai dengan yang memiliki dan tidak boleh orang lain menasar bukan kecuali sesuai dengan kehendak orang yang memiliki harta tersebut, maka apapun yang menjadi tujuan nising memberi harus dituruti, karenanya di dalam masalah wakof misalnya wakof niku harta ini saya wakofkan untuk kesejahteraan masjid, ini tidak boleh digunakan untuk yang lain, misalnya takmiri loro terus marimoten dikainan baknoi ku kauleh kawing ragati janazai takmir kauleh. Ini hanya untuk kesejahteraan masjid, kemasyarakatan masjid tidak boleh kepada yang lain. Nah termasuk kemasyarakatan masjid itu digunakan hal-hal yang bisa ngeramek ke masjid. Pada orang-orang yang datang sholat di situ, ngaji di situ, penkerasan. Koleh kesejahteraan kopi ini kan enggak kerasan. Jadi penerami jamaai, isu ditukuk naik kopi, ditukuk naik jajan atau kesejahteraan. Ini kurang apa-apa asalkan sudah lebih dari biaya untuk bangunan. Makanya uang yang diberikan di masjid dengan omplongan ini kok, ini untuk kemasyarakatan masjid. Karena untuk kemasyarakatan masjid berarti yang ada kembalinya masalah ke masjid itu diperbolehkan. Di antaranya yang kembalinya masalah ke masjid yaitu ketika dia itu nampak enam ini. Supaya orang-orang turak, supaya orang-orang itu sergemang masjid, supaya kerasan di masjid, subuh-subuh belum jamaat di masjid disedihani kopi, kalau pisang goreng, kopi, susu, sama pisang gorengnya. Kita lihat, daripada gak jamaat, anak-anak makan kayaknya sih gak ada. Gak ada kopi, susu, sama pisang gorengnya. Jadi kenapa sesuai dengan tujuannya orang yang memberi itu untuk kemasyarakatan. Tapi lihat juga, apa itu namanya kepentingan di luar gak boleh. Pakof ini digunakan untuk madrasah, ya boleh. Ya hanya untuk madrasah, salahnya madrasah gak boleh. Kenapa? Karena gak sesuai dengan tujuannya. Karena itu, apa yang terjadi sekarang seperti wakof, apa namanya, wakof tunai. Kalau di dalam beberapa utubu salaf, kitab-kitab salaf, bahwa syarat dari barang yang diwakofkan itu harus bakau ayini. Ayinnya masih tetap. Barang yang bisa diambil kemanfaatan, ma'abakoi ayini. Barang yang bisa diambil kemanfaatan, tapi ayinnya masih ada. Nah ini, wakof ini harus semacam itu. Dan tasarufnya sesuai dengan yang mewakofkan. Tapi yang terjadi sekarang, wakof duit. Nah duit ini kita ditasarufnya ya entah. Ya hilang. Nah ini bagaimana? Nah mesti ini kalau kita bicara secara kutub-dulos, mutafaro tidak boleh. Kita bicara secara teksual. Tapi kalau kita bicara kontekstual bahwa yang memiliki harta niku ridok. Yang duit-duit niku ridok. Nah biasanya wakof tunai itu, caranya barang tersebut digawai dagang. Di barang-barang aku lewat uang itu digunakan dagang, dibelikan apa, atau di divisitukan. Divisitu itu kan ini. Terus hasilnya dikerjasama. Hasilnya itu nanti digunakan untuk ditasarufkan. Sesuai dengan tujuannya wakif. Digunakan bukoro, diberikan kepada masakin, dan lain sebagainya. Sedangkan uang pokoknya, istilahai modalnya, digaikulaan manek, digaikulaan manek. Nah itu bagaimana? Ya kenapa tidak boleh wong sing? Menyerahkan saja boleh, yang punya saja boleh, yang duit-duit oleh, kan tidak apa-apa. Mereka sudah mengisi ini wakwatan ma'wan. Nah urusan saja tidak sani kan urusannya. Dalam undang-undang, usah porakan. Dalam hal ini dengan undang-undang disahkan. Juga masalah wakwatan ma'wan. Maksudnya, gak apa-apa. Alhamdulillah. Ini kusing urusannya kali, Pak Prof Tunai. Nah kalau sekarang, seperti tasarupnya hasil dari Lasisnu, ini ku, lembaga infak, zakat, sodakoh. Zakat infak sodakoh. Nah dodal ulama. Leasing urusan zakat, itu tidak bisa di, kongkrek-kongkrek. Di kongkrek-kongkrek itu direkayasa gak bisa. Kalau zakat, tasarupnya harus tepat, sesuai dengan ketentuan syariat, yang diturunkan, yang dijelaskan di dalam ayat. Innamas sodakodulilfukoro'i. Walmasahkini. Walamilina alaiya. Walmuallafatikulubuhum. Wafirrikobi. Walhorimina. Wafisabilillah. Wabnisabil. Presnikuparidotan minatoh. Ini sudah menjadi ketetapan. Dari Allah tidak bisa direkayasa. Kalau sakit bangunan masjid, dan lain sebagainya. Dengan atas nama sahabilillah, itu gak ada. Yes. Kemudian, digunakan untuk anak yatim. Nah. Digunakan untuk anak yatim boleh. Untuk sakit masih boleh. Karena anak yatim itu boleh menerima sakit. Tapi bukan karena yatimnya. Karena fakir miskini. Nah. Yang terima adalah orang yang bertanggung jawab. Tapi, yatim suki tidak boleh. Dikasih sakit juga tidak. Boleh. suki kok. Kalau dikasih infak. Kalau nanti, itu jujuan infak. Yang nanti diberikan kepada miskinan kepada anak yatim. Kaya santuran, kaya keseteraan. Itu diberikan kepada anak yatim juga gak boleh. kaya keseteraan. 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 anak yatim. Kaya keseteraan. 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 Tak mengapa. Tadangan. Selain orang. Lihat. Tadanganaka. Selain orang. Tadangan. Selain orang. Harta. certainly. Mengapa dia. Berikan kepada muhatan. Tidaknya. Tidak ada yang ini. Gianenya. Ini adalah mana yang menylikh. Ada yang dis نے. Tapi dilakukan. Ini disayang. Selain orang. Kalian tinggal. Yang doa tuh. jenisnya di rumah tipisan, saya membohongi malah lu yabik itu lah itu anak-anak yatim ya saya santunan-santunan itu kan anak yatim karena ini orang kuno sayatim yang sukin disantunin jadi yang miskin-miskin kemudian di dalam memberikan santunan ini mohon maaf sampai santunan itu yang tidak dipanggil karena di baris santunan pada ini karena karena menyakitkan kepada yang dikasih uang ini dikasih ini izin sakit ini juga dipameran lagi uang ini ya malah justru kalau bisa kita sodakoh kita memberi kepada orang lain tapi yang diberi itu gak ngerti ini yang memberi ini yang nanti akan ditanggung termasuk diantaranya sabatun yudhillumullah yaum malah zillah ilah zillah beginiku al-muta sardik sodakotu syiri sodakotu syiri beginiku ya pak wiyadu al-yumna walayatri al-yusrah walayatri al-yusrah tiang sing tangan kanan ini memberi tangan kiri ini uraru maksudnya tangan kanan memberi tangan kiri kak aruniku bukan berarti memberi itu tangan kiri ini kak arun temenan yura yura mungkin tangan kanan memberi tangan kiri yura rung ini satu komponen ini kata majas tangan kanan ini yang memberi tangan kiri yang diberi nah maksudnya bagaimana kita memberi kepada orang yang dikasih ini kurang ngerti sabat kaya contoh nih yang dikasih ini kak ngerti sabat kaya bisa langsung merah-merah jika kaya saya nampaknya jenengi diceblok nanti santinya dimana rosa nemu atau atau dikak dengan ini barangnya sampian ini atau saya tidak datang dengan sampian atau membeli barangnya yang tidak diperjagakan oleh dia semestinya itu murah kita beli dengan yang mahal ini pernah terjadi dalam perjalanan Gus Dur dalam perjalanan itu Gus Dur moro-moro ngejak mandek supiri pengawali napa gurduku durian dan membeli durian dibeli dengan 8 juta yang dipercaya 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 tiba itu memang dipercaya sangat membutuhkan duit 10 juta 10 juta bingung duit 10 juta tapi Gusul ngerti semacam itu duriannya dituku dengan 10 juta 10 juta dipercaya 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 diterima dipercaya dipercaya padahal memang ngerti beliau ngerti itu butuh duit tapi dia tidak ngerti dipercaya jaga dipercaya dipercaya padahal ini penting kita sedang kepada orang yang kita sedang ini kurang ngerti sedang itu ini saya lalu saya mengatakan itu jiwa nanti Kita sembahyai Tris diken nanti ditawa selama pasar ditawa ini celono ini keluarga teliku dipercaya kebun ini ini saat menyembun ini dianuk dibeli dibeli terus nanti ini paling akan gulai penyak di celono dari gelap gawe nah, apa yang beliau tuku karena, ngesakkan yang dodo lorah karena itu tukang, apa yang ini tukang mantuk dan ini teliku gaya apa, tapi dan itu tukang riku ini kujangnya, sotakosiri dia ngerti, dia orang ngerti gak ngerti regani, persidu macamnya kedelotok, ini orang goblok orang bodoh berarti tipis antaranya sodako siri dengan uang budu maksudnya Pak Jangan membeli dikirau ini kularang terus di duku ternyata keliru, itu bukan sodako siri nah ini aku jenisnya uang budu yang keteluduk orang yang ganjaran orang yang ganjaran, orang yang goblok orang yang sengat, orang yang sengaja sodako tapi Pak Jangan bergali murah sama duku larang sementara orang lain mengatakan panjir dengan budu tapi, ini ku sodako siri wah, luar biasa sesu akan mendapatkan sabatun yudiluhumullah yaum malatila ilatiluh golongani wong pitu singoleh payon pada waktu padang maksar dimana tidak ada yang mendapatkan payon kecuali payoniku si Allah ikuti antara niku di antara tujuh niku dilih niku sabun pemuda singatini ini ma'alakun bilmah sajid wah nih wong sing pemuda singatini gantungan yang masjid ini kira biasa kan saat ini kan pemuda niku yuk hatini kumantili nanggi pos nah kumantili nanggi ini termasuk orang yang dapat payon besok di hari kiamat ketika tidak ada payon selain payon di antara ini manih imamun adil mulai ini para pak ciamat terus pak lurah wah ini kok adil nah orang usaha nuntut sengang tahun nah kok nuntut sengang tahun paling gak ternyata apa ini adil kan itu sengang tahun kan yohan domalian sengang tahun kalau yang terlupi itu likur tahun ah kalau yang betul likur tahun semestisat di terus nabisan seorang putu ini umur hidup yuk kentenan kentenan eh jadi tenggelikku ji jatuh rakyat nanti ni sodakon gak ternyata pisang-pisan sodakon iku wangi diceluk dipanggil di budium barang ni wajok sebagaimana yang terjadi sekarang santunan dipanggil di budium nge sampian banggang ngekai rukung ngekai tapi sengjigai ini isin isin jajal kilu wong melarat-melarat kan yok kan modok arumatun tadi kilu wong melarat-melarat masya Allah tiba-tiba masih butuh santunan padahal sing api tiang iku senajan gak duwe nopo-nopo tetep latihan ojo njahluk nanggik uang ojo sambat nang wong adi senajan ati kululan panjenengan durung warok tapi nyobone warok warok ini ku gak ngarep-ngarep pemberian wong gak ngarep-ngarep pawewe wong nah senajan tuh durung tembus di ati tapi ungkapkan di dalam luar jangan sampai kita memperlihatkan butuh santunan butuh sumbangan wong nio makanya seh abih khasan asadilin ku seorang kiai yang pakaiannya lek kendaraannya lek wapih wapi-wapi ketika ditanya panjenengan ku korab podo karuliani yang selalu coroan ini ngelinting-linting ngerosok asor tapi panjenengan kok pakaiannya serbaleg jawabi ngini kiluh nudunul aku kura butuh nanggik menung so wong katanya sodako tingkah inang aku pikir-pikir aku sesu kekia ini wong katanya kekia sesu kekia ini sesu kekia aku adina denora butuh pemberian orang lain ikut diantarani singhapi